Nah, di sini teman-teman lihat tampilannya. Seperti yang tadi, ini untuk pesan untuk respondennya. Terima kasih telah mengakses dan kurang lebih seperti ini. Mohon maaf pendaftaran sudah ditutup sampai jumpa, Sobat Zilenial. Dan di sini tidak dapat mengisi lagi jawaban atau tidak dapat mengisi Google Form untuk mengisi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam Google Form tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Teten Trijuan di channel Ngopi Ngobrol Perkawis Ilmu. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita masih membahas cara atau membahas seri-seri seputar G-POM atau Google Form. Di mana di video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa step-step kalian dapat lihat di playlist saya. Ataupun kalian dapat berkunjung di channel saya. Dan di video kali ini mungkin ini lumayan easy juga. Tetapi bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, semoga saja bermanfaat. Di mana saya akan membahas bagaimana cara untuk menutup responden ataupun cara menutup agar Google Form tersebut tidak dapat lagi menerima jawaban dari responden. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya, belum mengetahui step-by-step untuk menutup Google Form agar tidak dapat menerima jawaban lagi. Simak terus video ini. Oke teman-teman selanjutnya kita akan membahas bagaimana agar responden atau orang yang mengisi Google Form kita itu tidak dapat lagi mengisi dari Google Form yang kita sediakan. Misalkan seperti ini, untuk open responden itu dari tanggal 25 sampai tanggal 27, sekarang tanggal 28. Nah maka dari itu tanggal seperti ini tidak dapat lagi untuk mengisi Google Form tersebut karena sudah melewati batas waktu untuk deadline dalam mengisi Google Form tersebut. Nah untuk caranya sendiri seperti biasa kita masuk dulu ke akun atau ke Gmail kita disini kita masuk ke Gmail kita terus kalian masuk ke Google Drive lalu kalian membuat Google Form atau kalian buka Google Form yang telah kalian buat seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya. Dan kurang lebih tampilannya itu adalah seperti ini teman-teman kita sudah membuatnya dan disini sudah ada beberapa pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang wajib diisi oleh responden dan disini sudah ada jawaban teman-teman yang terkumpul. Nah bagaimana cara untuk menghentikan dari jawaban yang sudah terkumpul ini? Nah caranya cukup simple teman-teman kalian dapat lihat saja disini karena disini sudah ada 28 jawaban dan sudah melampaui deadline maka disini kita tinggal klik yang ini teman-teman kan ini awalnya menerima jawaban kita dapat klik maka disini tidak menerima jawaban lagi dan disini untuk pesan untuk respondennya itu kita dapat mengisikan seperti ini teman-teman sesuai dengan kebutuhan dari kalian misalkan disini karena Open Recruitment maka disini saya mengisikan terima kasih telah mengakses link pendaptaran disini Open Recruitment volunteer Jebar Bergerak Zilenial Hapaten Sikmalaya Mohon maaf pendaptaran sudah ditutup dan sampai jumpa Sobat Zilenial. Nah kurang lebih seperti itu, itu dapat kalian buat sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kreativitas dan sesuai dengan diksi dari kata-kata yang dapat kalian gunakan. Nah kita lihat dulu disini, kita aktifkan dulu teman-teman dan kita akan lihat untuk tampilannya jika diaktifkan seperti apa kalian dapat lihat untuk dipertinjauh, kita lihat dipertinjauh terlebih dahulu untuk membedakan atau memberi gambaran kepada kalian apa bedanya gitu ketika sudah tidak menerima lagi jawaban. Ini yang masih menerima jawaban, kita dapat mengisi dan juga mengirimkan dari jawaban yang telah kita isikan. Tetapi kalau misalkan kita sudah tidak menerima jawaban lagi, kita klik-klik yang ini teman-teman, kita klik yang pertinjauh lagi. Nah kita akan lihat bagaimana tampilannya. Nah disini teman-teman lihat tampilannya. Seperti yang tadi ini untuk pesan untuk respondennya, terima kasih telah mengakses dan kurang lebih seperti ini. Mohon maaf pendaftaran sudah ditutup sampai jumpa Sobat Zilenial. Dan disini tidak dapat mengisi lagi jawaban atau tidak dapat mengisi Google Chrome untuk mengisi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam Google Chrome tersebut. Karena waktunya sudah melebihi batas dan juga kita sudah menutupnya secara manual gitu teman-teman. Oke mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dan di next video kita akan membahas bagaimana cara untuk menyimpan link, baik itu misalkan link grup WhatsApp ataupun yang lainnya setelah mereka mengisi untuk G-POM. Jadi setelah mereka klik-klik untuk mengklik untuk kirim teman-teman dan meloding, maka di akhir itu akan ada link untuk masuk ke grup, misalkan masuk ke grup WhatsApp. Nah di next video kita akan membahas cara penggunaannya dan juga cara pembuatannya. Oke terima kasih telah menonton videonya sampai akhir dan see you next video. Terima kasih telah menonton!